Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ITLisus nubanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel youtube Hilya TV Yang pasti akan memberikan informasi terbaru terhangat teruptodat mengenai Ayu Ting Ting Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Ada yang buat baper lagi nih pemirsa Dimana disini Mas Dana mengunggah lagi nih foto bersamaannya dengan Ayu Ting Ting Dan sudah dikenalkan dengan beberapa temannya Dan disini ada yang menandai Mas Dana melalui Whatsapp pemirsa Dan meminta agar Mas Dana semangat terus mengejar Ayu Ting Ting Ucapan dari teman-teman rekannya di Akmiel Terima kasih rekan-rekan Adipati Pamungkas Tulis Dera Zala atau Muhammad Faridana Iya Su dari Akmiel 2016 Dan diucapkan terima kasih nih oleh Mas Dana Terima kasih rekan-rekan Adipati Pamungkas Yang pengen banget nih Ayu Ting Ting masuk ke grup mereka Dan sepertinya mereka sudah tidak sabar Menurut kabar yang beredar bukan hanya keluarga Mas Dana yang bahagia menyebut kehadiran Ayu Ting Ting Namun para tetangga di kampung pun ikut dan turut bahagia mendengar berita pertunangan dari Ayu dan juga Muhammad Faridana tersebut Bahkan dari penuturan Ayahanda tercinta Mas Dana Di sana mengatakan bahwa para tetangga dan juga para keluarga pingin dan ingin sekali diundang di pesta pernikahan Ayu dan juga Muhammad Faridana Tidak perlu diongkosin katanya mereka akan pergi sendiri Ya yang penting diundang Wah mereka juga sudah tidak sabar nih ya Penunggu hari bahagia Muhammad Faridana dan juga Ayu Ting Ting Itulah yang dipaparkan oleh sang ayah Muhammad Faridana saat sang putra meminta izin untuk melamar Ayu Ting Ting Dan dia tidak ingin pacaran karena ingin langsung melamar Itulah penuturan dari sang ayah Muhammad Faridana saat Muhammad Faridana meminta izin untuk melamar Neng Ayu Sontak saja hal tersebut membuat tercengang keluarga dan juga sang ayah karena tak pernah menyangka atas hubungan mereka berdua Karena hubungan mereka berdua baru berlangsung selama satu bulan Diawali dengan pertemuan kedua orang tua dan diperkenalkan oleh kedua orang tua saat bulan Januari Februari ini langsung lamaran Wow tancap gak sekali nih ya mas Dana Minggir-menggir Penghasilan tak menjadi rintangan untuk Ayu Bukan yang main-main Yang dibutuhkan oleh Ayu adalah keseriusan dan juga kasih sayang yang ketulus dari sang calon Begitu juga informasi selanjutnya pemirsa Dimana disini sang bunda mom Aiting sedang mengantar kepergian dari ibu bunda salah satu Sedang mengantar keberangkatan dari mertua syifa yaitu ibu bunda dari Nanda Disini bertuliskan lancar semuanya ibu mom Aiting Rika Yayadinar Salsa Dimana hari ini diinfokan bahwa Ayu keluarga dan juga salah satunya adalah Muhammad Fardana Diinfokan akan berangkat umroh pemirsa wah ingin mempuas kuat hati ini sepertinya ya Semoga saya impian harapan dan juga keinginan selama ini dapat dikabulkan pemirsa amin Dari ibu bunda yang tersebut pun ada salah satu sahabat kita disini berkomentar Mengenai keberangkatan dari mom Aiting dan juga ibu bunda dari Nanda Fahrizal tersebut Ini ibunya Nanda kan ya ibu mau umroh ya Emang kelihatannya Ayu mau umroh dulu denger-dengar loh sama ayahnya Pengawal tetap masuk nih Lamaran Aiting dan juga Muhammad Fardana memang booming pemirsa Sampai hari ini pun perbincangan terus hangat diantara kita semua Karena pertunangan Ayu dan juga Muhammad Fardana sangat-sangat tertutup dan baru dibuka akhir-akhir ini Baik oleh netizen dan juga keluarga Semangat untuk Ayu Alhamdulillah mendapatkan tambatan hati yang sudah 10 tahun dirindukan Dan inilah ucapan Ayu Ting Ting untuk sang calon yang telah memposting fotonya bersamanya Disini Ayu Ting Ting menuliskan Terima kasih ya semuanya untuk cinta sayang doa dan support kalian Mohon doanya selalu ya Love you full tulis Ayu Ting Ting yang menandai derasala atau Muhammad Fardana Semuanya sudah terlihat gamblang pemirsa dengan caption love Dan juga ucapan-ucapan bahagia dari Ayu untuk sang calon pemirsa Dari Lia Putriana memberikan hashtag tertawa Mundur wir pilih yang konten Bukan yang konten salah satunya dari Komaryansya Dan ternyata-oh ternyata Ayu Ting Ting dan juga Mas Dana pernah ikut sebuah konten di Jakarta Dimana mereka menurut penuturan sang ayah Sama-sama mengikuti kontes ceria di Jakarta Dan Muhammad Fardana satu kontestan bersama dengan Ayu Ting Ting Itulah pertemuan pertama Mas Dana dan juga Ayu Ting Ting Namun itu saat remaja Saat mereka duduk di bangku SMA Dan ternyata Muhammad Fardana adalah kontestan terfavorit Dan mendapatkan juara pertama Diikuti oleh Ayu Ting Ting Wah cinta memang tidak tahu kemana rimbanya ya SMA bertemu dan bertemu lagi baru hari ini dan baru bulan ini Mas Dana dan Ayu Ting Ting luar biasa Banyak sekali yang beranggapan bahwa mereka mirip banget Dua-duanya dengan senyuman yang khas memiliki raut wajah yang katanya mirip Menurut netizen seperti apa Dan Alhamdulillah lagi orang tua dari Muhammad Fardana Sangat memberikan kontribusi yang sangat luar biasa Setuju dan juga sangat bahagia Atas kedekatan Ayu dan juga Muhammad Fardana Semoga dilancarkan Dan semoga semua yang diharapkan dapat dikabulkan tahun ini Dan kita semua bisa melihat Ayu dan Dana bahagia Amin ya robal alamin Dan di kesempatan Valentine ini Dan disini juga Ayu Ting Ting memberikan penjelasan bahwa Setiap hari adalah hari kasih sayang Dan ternyata Mas Dana sudah memberikan hadiah yang luar biasa Untuk Ayu Ting Ting Apakah itu Mimin akan memberikan informasinya Untuk sahabat semua di rumah Oke sahabat disini dulu Mimin memberikan informasi Kenai Ayu Ting Ting Informasi selanjutnya akan Mimin kabarkan Di segmen selanjutnya Terus bahagia dan terus Pantau perkembangan Ayu Ting Ting di channel Mimin Oke sahabat semua Jangan lupa terus bahagia Semoga di hari Pilpres ini Kita semua mendapatkan pemimpin yang adil Dan sesuai keinginan Oke sahabat Mimin akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!